Kau dengar dulu! Dengar semua dan bersama-sama belajar. Asa! Oi, oi, oi! Masa kasa? Masa kasa? Masa kasa? Masa kasa? Mari, mari! Meruh tu. Tidak ada video, video! Video! Pembalas! Video lupa! Video lupa! Berikpol AB, oknum anggota BRIMOB Kabupaten Buru, mengamuk dan menembaki warga di kawasan Tambang Emas, Gunung Botak. Dilansir dari Kompas.com, peristiwa tersebut menewaskan seorang warga yang bernama Made Nurlatu, 49 tahun, di tubuh korban. Ditemukan luka tembak di paha, pinggang, dan kepala. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 29 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu, Berikpol AB, anggota Kompi 3 Pelopor, John A. Namlea, datang ke kawasan Tambang Emas, Gunung Botak. Detik-detik ditembaknya Made Nurlatu juga terkam kamera dan tersebar di media sosial. Terlihat Made sempat adu mulut lalu ditembak oleh si BRIMO. Bahkan momen itu disaksikan sejumlah warga lainnya. Saat ketegangan memuncak, Berikpol AB langsung pergi mengambil senjata miliknya. Ia kemudian menembaki korban hingga tersungkur. Oknum BRIMO itu juga menembaki sejumlah warga yang hendak mendatangi lokasi kejadian. Seorang saksi mata Wider, Nurlatung, mengaku menyaksikan adu mulut antara penambang dengan pelaku. Di tengah perdebatan, Oknum BRIMO itu mengambil senjata larang sepanjangnya dan langsung mengeluarkan tembakan. Ambil saja, langsung direntet. Ibu-ibu lari tutup kepala. Ujarnya satu sore, dikutip dari tribun Ambon. Wider mengatakan, salah satu paritan di Gunung Botak di Bekingi, Oknum BRIMO. Saat dikonfirmasi, Kabitu Maspol Damalu, Kukombespol, Muhammad Ornoim Ohoirat, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan sejumlah warga mengamuk protes aksi penembakan Oknum BRIMO tersebut. Terima kasih telah menonton!